hai 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 guys jumpa lagi nolo YouTube di video kali ini kita mau nanam kencur ya teman-teman gigas nih bibit kencur yang sudah kita siapkan ya teman-teman seperti ini terus ini sekam yang sudah kita campur dengan kotoran hewan kalau enggak sekam ataupun kotoran hewan bisa juga kita manfaatkan bekas bakaran sampah rumah tangga kita ya yuk langsung kita tanam ya lubangnya sekitar satu atau dua senti seperti ini Oke terus ini bibit kencur Hai Tini teman-teman langsung kita tanam ya Oke oke kita ratakan ya biar tanamnya seperti ini teman-teman sangat mudah dan gampang sekali kan langsung kita ulangi sekali lagi ya teman-teman teman-teman Hai langsung kita tanam ya eh oke seperti itu sangat mudah dan gampang sekali kan hai 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 juga kita lopangnya ya satu atau dua senti seperti ini ya teman-teman Hai luvit kencur Hai seperti ini ya teman-teman langsung kita tanam Hai kih itu lalu ratakan dia tanamnya dengan perlahan-lahan ya teman-teman seperti ini ini ya Hai sangat mudah dan gampang sekali kan ini juga kita tanam ya teman-teman Hai ada sampah atau apa langsung kita buang ya oke seperti itu Hai tanam kencur di playback sangat mudah dan gampang sekali ya teman-teman Hai teman-teman dan menfaatkan perkarangan rumah kita yang kosong ya Hai 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 nih webbed kencur di playback langsung kita tanam tanam gencur di playback gak memerlukan lahan luas bisa menfaatkan perkarangan rumah kita yang kosong ya teman-teman oke seperti itu juga yang kita tanam tadi seperti ini juga ini lagi ini juga langsung kita tanam lagi ya teman-teman tutupi terus ya ini sekam ya teman-teman sudah kita campur dengan kotoran hewan seperti ini oke lubangnya sekitar 1 atau 2 cm seperti itu ya teman-teman langsung kita tanam ya ini bibit gencur ya teman-teman oke langsung kita tanam dengan tanam gencur di playback ini ini sangat mudah dan simple ya teman-teman nah seperti ini oke sangat mudah ya teman-teman tanam gencur di playback ini juga kita lubangi 1 atau 2 cm lebih kencur ya teman-teman langsung kita tanam ya tanam gencur di playback tak memerlukan lahan luas ya teman-teman bisa kita manfaatkan perkarangan rumah kita yang kosong ya seperti ini ya teman-teman ini sebagai contoh aja ya teman-teman kalau mau tanam skala besar juga bisa ya teman-teman seperti ini ya ini sebagai contoh aja nih teman-teman ini juga kita gunakan ember bekas ya teman-teman yang bisa kita manfaatkan untuk kita menanam ya apapun yang mau kita tanam seperti ini lubangi ya sekitar 1-2 cm seperti itu langsung kita tanam oke sangat mudah dan simple ya teman-teman tanam gencur di playback ini yang memerlukan lahan luas ya teman-teman nah ini sudah siap kita tanam ya teman-teman seperti ini teman-teman nah ini nah ini yang udah kita tanam sekitar 15 hari ya teman-teman seperti itu penampakannya ya ini juga nah ini sudah kita tanam langsung kita siram ya teman-teman satu atau dua kali sehari ya yuk langsung kita siram ya teman-teman kita siram seperti ini ya baru tanam ini siram pakai air biasa dulu ya teman-teman air hujan atau air sumur ya oke langsung kita siram ya teman-teman kita siram yang merata ya biar dia bisa tumbuh subur ya teman-teman nanti kalau sudah sekitar 2 hari atau 1 minggu nanti kita lakukan pemupukannya ya ini juga kita siram ini juga kita siram ya teman-teman oke seperti itu sangat mudah dan gampang kan ini juga kita siram ya teman-teman ini juga ini satu lagi belum ada ini teman-teman ini langsung kita tanam ya lubangnya sekitar 1 atau 2 cm seperti itu ya teman-teman oke langsung kita tanam ya teman-teman ini kita tanam sebagai contoh ya teman-teman menfaatkan perkarangan rumah kita yang kosong ya kalau mau tanam skala besar juga bisa ini teman-teman oke seperti itu lalu ratakan dia tanamnya ya seperti ini ya teman-teman sangat mudah ya teman-teman langsung kita siram kembali ya oke kita siram kita siram lagi ya teman-teman biar media tanamnya basah ya sampai media tanamnya basah ya teman-teman seperti ini ya nah ini sudah basah ya teman-teman ini sudah kita tanam sekitar 15 hari ya teman-teman sudah mulai kembang ya teman-teman nah seperti ini oke ini yang kita tanam tadi ya teman-teman ini juga ini lagi yang kita tanam tadi ini juga ya teman-teman tanam gencur di playback kita memerlukan lahan luas ya teman-teman bisa kita manfaatkan dan bekas perkarangan rumah kita yang kosong ya gencur ini sangat banyak sekali gunanya ya teman-teman untuk kebutuhan rumah tangga oke teman-teman jangan lupa tunggu video-video selanjutnya tentang tutorial cocok tanam di playback semoga video ini bermanfaat ya teman-teman oke guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati